Intro Mbak Mirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita kali ini Saya kembali lagi ke Pak Satya Jadi kalau kita mau berharap agar para inspektorat yang ada saat ini Kemudian bisa menjadi istilahnya apa? Semacam early warning system sebelum korupsi itu terjadi Apa yang kira-kira realistis dan paling memungkinkan untuk dilakukan saat ini? Pertama dia tidak dibawa menteri mungkin ya Karena kan masalahnya dia muter aja di birokrasi itu Itu yang saya mati ya Mungkin di luar kementerian agama Pak Yassin ya Saya nggak menjeneralisir Tapi ini mayoritas lah gitu Mayoritas dia tertutup oleh keundangan menteri gitu Itu satu Jadi struktur dulu yang harus kita pikirkan gitu Struktur itu tidak efektif Tapi kalau tidak ada pengawas ya makin menjadi menurut saya Makin menjadi Kalau untuk tingkat daerah harus seperti apa Pak Satya? Ya itu lebih sulit lagi tuh Biasanya dia juga makin nggak berdaya dia kalau di daerah itu Apa pengawasnya? Apa? It will prop Ini udah makin ya makin dibawah struktur kalau menurut saya Oke Walaupun dia orang jujur atau apa masih susah begitu Karena memang terjebak-terjebak situasi Ya terjebak budaya korupsi lah udah gitu katakanlah Pak Yassin mungkin bisa mulai dari mana Pak yang lebih realisnya? Supaya kita tidak kemudian berteriak-teriak inspektorat lemah Inspektorat lemah tetapi tidak ada yang bisa dilakukan begitu Ya kan yang namanya pengawasan itu kan ada dua sebenarnya Pengawasan eksternal dan pengawasan internal Pengawasan eksternal itu oleh BPK sebagai lembaga tinggi negara tadi disampaikan Pengawasan internal itu adalah sebenarnya BPKP plus pengawasan internal yang nempel di masing-masing lembaga atau kementerian tadi Dan pemerintah provinsi dan kabupaten kota Jadi untuk membuat bahwa ini menjadi realistis dan segera bisa dilaksanakan Saya kira orang-orang atau unit inspektorat itu ada nempel tetap di instansinya Kemudian bertanggung jawabnya itu langsung kepada kepala inspektorat yang ada di pusat Ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab nanti dari kepala inspektorat pusat ini kepada kepresiden Jadi tidak di bawah menteri, tidak di bawah gubernur, tidak di bawah wali kota, maupun bupati Jadi sifatnya independen dan dilaksanakan re-recruitment lagi di tata Saya kira itu tidak akan lama dan lebih mengefisienkan dari aspek dukungan pendanaan dari APBN Ataupun dari APBD lebih efektif kalau satu ini cabangnya nempel di masing-masing instansi Nah nanti bagaimana untuk menyeleksi atas kompetensi yang ada sekarang ya dilakukan Sekarang kan sudah ada asesmen kan sudah biasa dilakukan Itu akan lebih efektif sehingga apabila tidak bertanggung jawab kepada pimpinan instansinya Apabila di kementerian itu kepada menteri, apabila di lembaga kepala lembaga, apabila kaupaten kota itu kepada wali kota dan bupati serta kepada gubernur Maka akan lebih objektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Didukung program IT Sehingga informasi itu atas misalnya audit inerja itu ada laporan dari masing-masing unit organisasi untuk lapor secara elektronik Jadi kemudian termasuk juga rencana itu renstra dan renjanya itu juga dilaporkan secara elektronik Dari jabang yang ada di daerah itu langsung ke pusat, dianalisis gitu Oke berarti ini kita alamatkan kepada Presiden untuk membuat perubahan ini Nah ini kan strukturnya Kemudian ada legal basisnya harus memang didiskusikan di langgungan eksekutif dan logisilatif Apabila itu cukup PP mungkin cukup eksekutif saja Ya ini Pak Presiden mengundang beberapa para pakarlah pakar hukum dari berbagai universitas Dan rencana konsep ini harus istilahnya didiskusikan kepada publik agar mendapatkan masukan-masukan Dari penggiat anti korupsi, dari ormas-ormas penggiat anti korupsi dan masyarakat madani Dan dari para pejabat negara juga bisa memberikan saran-saran atas ini Kalau enggak ini akan berkelanjutan Bahwa korupsi ini enggak akan bisa Enggak bisa apa itu namanya Bisa ditangani secara efektif Dimulai dari pencegahan secara internal tadi Seharusnya itu itu Fungsi dari ijen itu seperti itu Nah nanti semakin terbukanya akses laporan Oleh penegak hukum Seperti KPK Dari masyarakat Karena memang KPK dalam pasal satunya itu Undang-undang 30 tahun 2002 Memang bekerja sama dengan masyarakat Jadi OTT dan lain sebagainya itu kan hasil dari kerja sama dengan masyarakat Jadi semakin masyarakat tahu Dan semakin masyarakat dilindungi atas laporannya Laporannya semakin banyak Tangkap tangan-tangkap tangan itu di beberapa pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, DKR, Kemudian dan lembaga Akan semakin banyak nanti Oke, kalau menurut Anda Atau menurut analisa Anda Pak Yassin Selama ini usulan-usulan penguatan-penguatan itu nyangkutnya dimana sih Pak Kementerian Dalam Negeri kan berkali-kali mengatakan bahwa kita akan naikkanlah Posisinya menjadi sejajar eselon Kita akan keluarkan dan bertanggung jawab kepada Presiden Tapi Kalau eselonnya ditingkatkan itu hanya untuk meningkatkan fasilitas dan tujangan Itu tidak efektif itu Jadi untuk memeriksa itu tidak harus sama eselonnya Apabila tidak bertanggung jawab kepada Bupatinya, Gubernurnya, Menterinya, Kepala Lembaganya Bertanggung jawab kepada Presiden Wali Pimpinan Inspektorat atau Pengawas Internal Pusat ini Makanya yang lebih efektif Jadi bisa independen, tidak takut kalau mau dicopot jabatannya Ini permasalahnya kan di situ Apabila Pimpinan Lembaganya atau Menterinya Hei, jangan kamu melakukan audit tujuan tertentu Jangan kamu melakukan audit investigatif walaupun sudah ada inspektoratnya Karena akan mengikuti irjennya Karena pencegahan-pencegahan Sedangkan penyimpangan-penyimpangan terjadi di mana-mana Kalau irjen tidak mengetahui penyimpangan yang ada di lingkungannya Bagaimana bisa merekomendasi untuk merubah menjadi yang baik Karena takut atas jabatannya Itu yang menjadi permasalahan pokok Tidak hanya di inspektorat jenderal di pusat Tapi juga di daerah Nah ini permasalahannya Agar ini real bahwa pencegahan ini Bisa terjadi dengan bagus Dengan reformasi burokrasi Good governance, good corporate governance Yang disinggung oleh Pak Satya Itu swastanya juga memperbaiki diri Pemerintah yang memperbaiki diri Maka akan cantik Di negara-negara lain itu sistemnya seperti itu Jadi tidak sampai tangkap tangan-tangkap tangan Seperti di Indonesia ini Karena memang Ada yang kemudian memberitahu sebelum itu terjadi begitu Pak Iya ada yang mencegah Mencegah Bagaimana mencegahnya ya? Pengalasi internal itu yang harus efektif Mampu mencegah secara internal Memberikan rekomendasi kepada Di situ dan dengan Misalnya kepala lembaganya atau kepala instansinya Dengan mudah kan Tidak takut dipecatkan bisa merekomendasikan Pak jangan Pak Misalnya Pak ini termasuk kategori Ini di dalam hukum Tidak boleh Itu kan enak kan? Pak Yassin sempat tidak punya pengalaman seperti itu Ketika ada di Kementerian Agama Kemudian bisa Menghentikan sebelum terjadi Tindak pidana korupsi Iya Jadi memang harus ada Apa itu namanya Tindakan yang kengkaran Kengkaran itu bersamaan Pencegahan dan penindakan Tapi yang lebih bagus mencegahan Dengan merubah sistem seperti yang di Singapur Seperti ada yang di New Zealand Ada di Korea Selatan Ada di Hong Kong Ya pendidikan anti korupsi Pencegahan korupsi Penindakan itu kalau sudah tidak mampu dijaga Tidak mampu diedukasi Jadi cantik negaranya itu berubah dengan baik Tanpa harus ada korban yang menyakitkan Caranya apa? Pengawasi internas yang harus diperbaiki Dimaksimalkan, didayagunakan Kalau menurut saya begitu Meriver pengalaman negara-negara yang telah Telah bagus terlebih dahulu Pak Satya kalau meriver best practice di negara-negara lain Ini yang kita lakukan ini lambat? Atau memang ada terlalu banyak masalah? Atau seperti apa sih? Enggak, sebenarnya reformasi kan banyak Sejak reformasi politik itu Banyak perubahan kan Otonomi daerah Tapi ya saking banyak kadang-kadang masalah itu Tapi otonomi daerah itu kan jadi memecah korupsi Jadi ketingkat ke daerah Ya, ya Tadi dua kali korupsinya Kalau keadaan melanda Ya, ada juga Tapi kan ada juga daerah yang berhasil Tapi yang tidak berhasil itu mestinya digabung Tapi tidak bisa Padahal peraturannya ada penggabungan daerah Ada, itu tidak pernah dilaksanakan Tidak pernah dilaksanakan juga Ya, karena secara politik susah katanya Nah, itu jadi kendala Tapi maksudnya kan memperpendek jarak itu Kalau suatu daerah misalnya yang di ujung sana Tidak diawasi Tapi kalau dia dimekarkan kan jadi terawasi gitu misalnya Harusnya lebih cepat Tapi ya tadi korupsi banyak Ya, betul itu Jadi ya Terakhir mungkin Pak ya Ya, terakhir Kalau saya berpandangan itu memang pada akhirnya menggabungkan antar figur, role model Ya, itu juga penting ya Pak ya Figur itu juga penting Tapi kita tidak bisa berharap semua Oh, tidak bisa KPK kemudian bisa disebar ke Insekret Makanya kita menggabungkan sistem Kalau figur saja ganti figurnya yang tidak Misalnya tidak Seperti yang sebelumnya Maka akan rusak Tapi kalau sistemnya sudah bagus dulu Misalnya di KPK Ya Siapapun pimpinannya Asalkan independen dan berani saja Itu akan berjalan baik Karena SOP Standard Operating Procedure-nya itu sudah jalan Sudah jalan, ya Dan istilahnya kapasitas buildingnya itu sudah rapi di sana itu Apa tugasnya, beberapa pembagian tugasnya Ada kinerja secara individu Jadi singkat kata yang ingin kita sampaikan Misalnya kalau figur ya Jawa Timur Misalnya pemerintah kota Tapi setelah Burisma belum tentu Belum tentu Mungkin bisa balik lagi kemudian ya Jadi kalau sistem yang kuat, yang bagus Nah nanti figurnya akan mengikuti sistem itu Kalau tidak mengikuti sistem itu Nanti akan terjadi apa yang disebut dengan Penolakan dari seluruh jajaran Jadi sistemnya diperbaiki Kalau dalam kaitannya dengan konteks kebahasan kita ini Inspektorat atau pengawas internalnya diperbaiki Nanti semua instansi itu akan menjadi ketularan baiknya Ada spillovernya Jadi spillover yang baik terhadap instansi lain KL itu Yang dikomandani oleh inspektorat atau pengawas internal pemerintah tersebut Harus menjadi figur contoh Di boleh orang-orang yang berintegritas Oke jadi PRnya sebenarnya banyak Bukan hanya sistem saja Tetapi juga kita harus menempatkan orang-orang yang berintegritas Berintegritas Oke baik terima kasih Pak Yasin dan Pak Satya untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk Dan pemirsa demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email Di redaksi atberitas1.tv Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube dan juga Instagram Atas nama kerabat kerja yang bertugas Saya Tasya Ludmila undur diri Terima kasih dan sampai jumpa